Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kuku Hitam Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video Cara setel ketinggian pelampung Untuk mesin bensin Shark SP200 Bagaimana caranya Ikuti terus video ini sampai selesai Selamat menonton Ya langsung saja Lepas terlebih dahulu Saluran filter udara Tutup filter udara Tuas cuk Tuas gas Pergas dan juga Jangan lupa selang bahan bakar Ini proses untuk melepas Selang bahan bakar atau selang bensin Ini sudah terlepas Kemudian lepas karburator Ini adalah karburator mesin bensin Shark SP200 Kita lepas mangkok karburator dengan cara melepas Baut pengancengnya menggunakan kunci sepuluhan Ini kita lepas Setelah mangkok karburator kita lepas Ini perhatikan ketinggian dari pelampung ini terlalu tinggi Bisa mengakibatkan karburator banjir Setelah itu kita akan melepas pelampung dengan cara melepas penganceng jarum pelampung Ini pelampungnya sudah terlepas Kemudian kita akan melepas jarum pelampung beserta berjarum pelampung Perhatikan videonya Ini jarum pelampung sudah terlepas Kemudian kita akan setel ketinggian jarum pelampung dengan korek api Kita memberi panas pada dudukan jarum pelampung Kemudian setelah panas kita tekuk Perhatikan videonya Cara setel ketinggian pelampung untuk mesin Shark SP200 ini Perhatikan Ini sudah naik untuk setelannya Setelah dirasa setelannya sudah pas Kemudian kita pasang kembali jarum pelampung beserta per jarum pelampung pada dudukannya Setelah itu kita pasang kembali jarum pelampung pada dudukannya Dan pasang pengancing jarum pelampung Ini perhatikan perbedaan ketinggian pelampung Sebelum dan sesudah disetel Setelah itu Kita pasang mangkok karburator Pasang baut dan kencangkan baut pengacengnya menggunakan kunci sepuluan Setelah mangkok karburator terpasang kemudian kita pasang karburator pada dudukannya Dan itulah tadi video kali ini di channel dieselpack Cara setel ketinggian pelampung untuk mesin bensin Shark SP200 Semoga bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kuku ita Terima kasih sudah menonton